Selamat pagi Ini adalah pemandangan dari depan rumahku Ini masih pagi Pagi ini sengaja aku mau buat video Tentang pembangunan rumah aku Untuk jadi sebuah kenangan Yang bisa dilihat oleh Hasyah saat dia sudah besar Ini adalah tampak rumah dari belakang Kamarnya memang masih sederhana Rumah ini terdiri dari dua kamar Dan belum ada dapur Kamar mandi yang di belakang itu akan masuk ke dalam Karena mau disambung Pembangunan lagi untuk dapur Walaupun rumahnya belum selesai Rencana akhir tahun mau kami tempatin Gak apa-apa ya luarnya belum selesai Yang penting kamarnya sudah selesai Sudah bisa ditempatin Pelan-pelan aja untuk finishingnya Tinggal di rumah sendiri adalah impian Setiap orang yang sudah menikah Dan kebetulan kami sudah tinggal di rumah orang tua selama 3 tahun Kamar mandinya cuma satu di rumah Karena di dalam kamar gak bisa dibuat kamar mandi Tanahnya hanya cukup untuk rumah ukuran 7x8 Jadi apapun itu tidak menjadi masalah Semuanya harus disyukuri Yang penting punya rumah sendiri Bisa tinggal bersama suami dan anak itu adalah suatu kebahagiaan Kita sudah cerita panjang lebar Ini aku mau ke depan Jadi halamannya itu tidak terlalu luas ya Di depannya Ada Naga Naganya sudah beberapa kali panen Ini hari ini gak ada yang matang naganya Buah naganya masih hijau-hijau Matang naga ini ditanam oleh nenek Asya Dan Asya sangat suka dengan buah naga Beginilah suasana di desaku Apapun itu harus kita syukuri Oke kita mau ke depan Mau melihat tampak rumah dari depan Rumah minimalis dengan dua kamar Apapun itu Alhamdulillah karena sudah sampai di titik ini Sampai disini dulu cerita kita Terima kasih sudah menonton Bye 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 Terima kasih sudah menonton